Sampura asin palawargi, kumaha kabarna Mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlote Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Oke, kali ini gue mau narusin lanjutan film yang kemarin Karena yang kemarin belum selesai The bad guys Jangan lupa di subscribe ya gengs Biar gue makin cemumut nontonnya Oke, langsung aja kita bahas filmnya Cikidut Esok harinya, Yonsung otawai rumah sakit Dimana tempat Gotak dirawat Ia melaporkan bahwa Wong Chul tidak ada di gereja Dan tidak bisa dihubungi Gotak pun menjelaskan bahwa Wong Chul adalah orang yang tak kenal waktu jika mempunyai urusan Malamnya, Chonok yang sedang abok pun dibawa pulang oleh supirnya Tanpa ia sadar bahwa supirnya sudah diganti oleh Wong Chul Kaget, jelas Wong Chul langsung menanyakan siapa ketua dari Gios terpusat Dengan terbata, Chonok menjawab bahwa presidenlah ketuanya Dan markasnya dekat pelabuhan Incheon Setelahnya, anak buah Chonok datang dan niat nyerang Wong Chul Tapi tahu sendirikan, Wong Chul mah kuat Yonsung dan Nasun pun datang membawa mobil yang mengajak Wong Chul untuk pergi dari sana Mereka pun otawakan terpolisi dimana ada Chul yang bawa kabur Chang Min berada Sesampainya, disana Yonsung dan Nasun masuk ke ruang interagasi Chang Min Yonsung menghajar orang yang sedang menginteragasi Chang Min Dan Chang Min bagian Nasun mengatasinya Saat ingin menghajarnya, Chang Min buka mood bahwa sebagian kabur dan foto mereka berhasil ditangkap Di sisi lain, Sung Tae yang mengecoh polisi yang sedang berpatroli Saat polisi itu keluar, Sung Tae langsung membunuhnya Ternyata, San Sik juga berada disana Sung Tae lah yang mengajak San Sik pergi agar tidak membuat masalah Beralih kepada wanita yang bernama Han Mi Jong Ia melaporkan mengenai Sung Tae, tapi ia menisal telah melaporkan karena takut Sung Tae kan psikopat gero Tanpa disadari, saat Wong Chul Tidai Kakak pergi Sung Tae ada disana mengutip jemput Yonsung yang sedang melihat pembunuhan yang dilakukan Sung Tae lewat Yontipi pun fokusnya terali Saat melihat kegejanggalan, ternyata terlihat dari kaseh jalan ada San Sik disana Tiba-tiba, Yonsung menerima telepon dari Nansung bahwa Han Mi Jong telah pergi dari rumahnya menuju hotel Di sisi lain, San Sik menerima sebuah catatan entah catatan apa Balik lagi ke Han Mi Jong yang udah sampai di hotel Ia paget saat melihat resepsionis yang sudah bernumuran darah Ternyata itu perbuatan fisikopat Sung Tae Sung Tae pun langsung meniksa habis-habisan Han Mi Jong Nansung dan Nansung pun bergegas menyusul Pas ditanggah gak sengaja tuh dia papasan sama San Sik San Sik yang rawas pun langsung kabur ke atas yang langsung disusul oleh Yonsung Sementara Nansung yang kaget melihat darah yang mengalir dari dalam kamar Han Mi Jong Mencoba membuka pintu Tak lama, Hong Chou datang dan pintu pun berhasil dibuka Mereka langsung menghabisi psikopat Sung Tae Eden itu dengan membawa Mi Jong ke rumah sakit Terus Yonsung gimana? Dia udah berhasil nangkap San Sik San Sik pun dibawa ke markas dan sendak dibuning Hong Chou Saking emosinya Tapi ditahan oleh Nansung dan Yonsung Karena San Sik akan membacakan semua informasi kepada mereka Akhirnya, San Sik pun menceritakan semuanya Yang membunuh Miang Sok adalah gengster besar yang diketuai Yoshihara San Sik juga dibayar untuk menjadi penyikutnya San Sik menjelaskan kenapa dia sampai keluar dari gengster tersebut Karena obat-obatan dan jual beli organ tubuh manusia Ia tak tega melihat manusia dipelihara seperti binatang dan diambil organ tubuhnya Mereka suka bawa gelandangan untuk uji coba tersebut Pas lagi serius berbincang-bincang Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Hyung Mook yang akan membawa pergi San Sik Ternyata selama ini dia mengkhianati negaranya sendiri dan juga memanfaatkan mereka Pas Yonsung lihat, ada tata di leher Kim Salah satu laki tangannya si Hara Yang bahwa yang menusuk Myung saat itu adalah Kim Mereka pun membawa pergi San Sik dan mengikat muncul Dan kawan-kawan di gereja lalu membakar gereja itu Gotak yang bisa mendingan melajukan mobilnya ke ala gereja Dan menembrak semua penjaga di sana Sementara Wong Chou dan kakak pun akhirnya bisa bebas dari ikatan tali itu Dan bergegas keluar lalu menemukan gotak yang sudah menunggu mereka Polisi dan pemadam kebakaran pun tiba di sana Dong Chou pun ada di sana Karena nyatanya Dong Chou sudah bekerja sama dengan Wong Chou Untuk memberantas kasus ini Karena mereka sadar bahwa Hyung Mook pengkhianat Dengan petunjuk arahan rute dari Dong Chou pun mereka siap-siap tempur Sementara si Yoshihara dan si Sok dan Tung Hyung Mook pun Dengan pedenya senang bahkan menaklukkan seluruh warga Korea Selatan Dan Yoshihara pun membunuh San Sik Dan tahu kenapa gue jadi kesian sama San Sik Dalam perjalanan menuju pelabuhan Incheon Wong Chou menceritakan bahwa ia telah mengutus seseorang terlebih dahulu Ke sana untuk merapihkan area depan Orang itu dijuluki si kaki hantu Karena tendangan yang secepat kilat mampu membantai musuh Kaki hantu bisa masuk ke sana dengan menyamar sebagai mamang dari Free Pas udah masuk Ia pun membasmi anak buah Yoshihara yang berada di pintu depan Tim menerima kabar itu dari salah satu anggota di bawah Ia pun langsung mengadukannya pada Yoshihara Yoshihara yang curiga kepada Hyung Mook Yang juga berkhianat telah membasmi anak buahnya pun memperhatikan diam-diam Wong Chou dan kakak pun akhirnya sampai di sana Diiringi kaki hantu juga jadi berlimba Sementara Hyung Mook lagi disikir sama Kim atas siruhan Yoshihara Karena dia anggap sebagai pengkhianat Balik lagi sama tim legenda yang lagi basmi anak buah Yoshihara yang berjimbah Tuhan itu Wong Chou nyuruh gotak dan nyusong menghampiri Yoshihara di luar ke atas Ia pun menghajar lagi bersama yang lainnya Sementara kaki hantu dan nasi menghajar yang di bawah Wong Chou naik ke lantai 2 Di sana sudah banyak sekali anak buah Yoshihara Tapi dilawan dengan bikin mudahnya oleh Wong Chou sendirian Pas nyampe di atas dia lihat Wong Chou yang ripuh lawan Kim Niat mau bantuin tapi dilarang sama Yun Song Dan malah nyuri buat otwkan aja ke atap karena Yoshihara di sana mau kabur Wong Chou otw ke atap dan bener aja Si Tohling mau kabur Dengan sesuah payah dia harus lawan dulu anak buahnya Meski bareng sama sini Wong Chou mah kuat Sementara gotak yang kesal sama Yang mampu deko lejahnya sampai terbuka begitu juga dengan kaki hantu Dan Nasun yang sudah beres membahasnya semuanya Pas Yun Song dan gotak ke atas mereka meletak pencah dengan barang Polisi perindapan pun datang dan mereka kaget Pas nyampe lebih beres 5-6 orang Itulah kebunda Setelahnya mereka ke rumah sakit karena gotak yang dirawat mau dioperasi ketanya Wong Chou pun memberikan buku misi lagi Ya ada misi baru Terus nih yang gimana Dia juga mau tersadar dari komannya Ya hadirin Cerita pun selesai Ya begitulah ramahnya ketika semua penjahat pensiun Dan membahasmi mafia yang lebih kejam dari mereka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share juga ke temen kalian Kalian boleh request film apa yang kalian mau Oke sampai jumpa di film selanjutnya Dadah 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 Jaga Dadah I Campbell Jangan lupa enti